Soal nomor 8, pada sultas tali terdapat 2 titik A dan B, diketahui delta X, A, B sama dengan 4 meter. Mulai titik ini merambat gelombang transversal dengan panjang gelombang lambda sama dengan 6 meter. Hitung berarti yang ditanya beda fase antara A dan B, delta C, A, B. Kemudian yang Bnya itu beda fase pada saat berarti C, B ya, beda fase berarti C, B, yang C itu adalah C, A. Nah, oke, berarti kita cari di sini untuk mencari delta C, delta C, A dulu ya, delta C, A, B, yaitu delta X, A, B per lambda. Nah, si delta X, A, B kan 4 per 6, berarti 2 per 3, 2 per 3, ya, 2 per 3, ya. Nah, kemudian kita lanjutkan mencari yang B. Yang B itu kan dia C, A, C, A itu udah diketahui 1,2. Berarti delta C, delta C, A, B sama dengan si A, hmm, si B, si B dulu ya, si B kurang si A. Delta C, A itu kan, eh, kok 1, 1 per 2 maksudnya ya. Delta C, A, B itu kan dapatnya 2 per 3. Nah, si B yang ditanya, si A itu adalah 1 per 2. Berarti pindah 2, ya, 2 per 3 ditambah 1 per 2 sama dengan si B. Berarti ini 6, 6 bagi 3, 2, 2 kali 2, 4. 6 bagi 2, 3, 3 kali 1, 3. Berarti jadinya 1 per, eh, ditambah ya, 7 per 6 sama dengan si B. Sekarang kita cari yang C. Nah, untuk mencari si A itu berarti sama ya, delta si A, B sama dengan si B kurang si A. Delta si A masih sama, 2 per 3. Delta si B itu yang mau kita, delta si B nggak, hmm, delta si Bnya 1 per 4. Nah, ini, 1 per 4, si A-nya yang mau kita cari. Berarti pindah ruas si A sama dengan 2 per 3 dikurang, apa nih, 2 per 3 dikurang 1 per 4. Berarti penyebutnya 12. 12 bagi 3, 4 kali 2, 8. 12 bagi 4, 3, 3 kali 1, 3. Berarti jadinya 5 per 12. Oke. Jadi dapatnya adalah si B 7 per 6, si A adalah 5 per 12.